Rencana Lady Nayoan memang di luar dugaannya Saat ia menggugat cerai Randy Kejairnet Ia menduga diputuskan bercerai saat menjalani sidang mediasi pertama Namun kenyataannya masih ada sidang mediasi kedua yang harus ia jalani bersama Randy Kejairnet Hingga Lady Nayoan menganggap bahwa ini adalah jalan dari Tuhan untuk rumah tangganya Hingga kini Lady Nayoan menjadi bimbang keputusan yang akan ia ambil ke depan Lady Ia menapik jika dirinya mengambil keputusan untuk bercerai dalam keadaan marah Kini Lady Nayoan merasa bahwa keputusan itu nantinya bukan hanya utnuk dirinya saja Sehingga Ladu Nayoan meminta doa terbaik untuk dirinya dan rumah tangganya nanti Sementara pihak keluarga kini hanya ingin yang terbaik utnuk Lady Nayoan dan Randy Kejairnet Bahkan keluarganya juga berusaha untuk mempertemukan Lady Nayoan dan Randy Kejairnet Keluarganya meminta agar Lady Nayoan memberikan ruang untuk Randy Kejairnet Bahkan Lady Nayoan berpesan agar Randy Kejairnet menjadi orang yang lebih baik Lady mengaku bahwa saat ini kondisi tubuhnya sehat Namun hatinya kini sedang bergejolak untuk memutuskan keputusan penting dalam hidupnya Lady Nayoan masih memikirkan langkah apa yang ia ambil ke depan Kini Lady Nayoan juga semakin sering berkonsultasi dengan pendeta Lady Nayoan mengaku hanya ingin mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan Tuhan PEMBACIKULU! PEMBACIKU 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 Terima kasih.